wih mama Barbar ajit melaksonin asik-asik tuh bocil pada nengok guys ya kita salip aja ya halo hehehe dadada guys wow nengok weh ada Ultraman guys Ultraman wuih anjur diketawain gua coba belok awas nabrak 12 halo sarang ayo sarang ayo guys aku sarang ayo semua bocil coba nengok dong asik nengok malu-malu bersama hei hei welcome to buat channel razis official yoke guys kembali lagi di channel razis si paling matap-matap mantul hai gaskuy yoke guys jadi kita bakalan mau ke Cikarang ya kita bakalan mau nyorot nih bareng sama Rian MB ntar kita bakalan ketemu di sana kita masih daerah kerawang nih tadi tuh gua ngeliat jam sekitaran jam setengah limaan ya baru mau bikin Iya paling jadinya besok kalau enggak besok besoknya lagi ya belum belum jadi stikernya lagi dibikin dulu Iya nah ini baru mau ke Cikarang Iya mau ke tukang stiker dulu ya ya paling besok kalau enggak besok besok lagi berangkat dulu ya yuk jangan-jangan disuruh keberanggir baru juga keluar gua jadi gue tadi pagi itu enggak sanmori ya guys karena gua sibuk anjay terlalu sibuk guys hahaha yuk guys gas kuy aduh baru aja dicuci nih semoga aja enggak hujan ya soalnya lagi musim hujan nih hahaha aduh kucing pun pada ngeliatin gua ajir emang gua mirip kucing ya oh iya mendung guys aduh gimana ya oh nooo oh nooo lol eh cangero cangero oh no 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 ay hello hello bocilnya takut guys aduh ngakak co wah ini wajat banget ya guys aduh tanjumpuran nih gokil gokil halo pada ngeliatin co bocil 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 itu baru suka gak apa-apa ya kita dikelilingi oleh bocil yang penting kita bikin seneng dia cewek juga nengok tadi ngelirik tanjumpuran tuh emang suka macet ya tanjumpuran lebih tepatnya terminal ya nih pokoknya pas pertigain ini nih biasanya tuh kadang nyebrang kan buat mau ke arah-arah asdenklok emang hobinya macet mulu ini udah makan disitu tuh lagi sedang perbaikan ya Godnya no ah lama banget mendung banget lagi apa gue balik lagi aja kali ya aduh padahal gue belum ada konten ini gue kan gak sangat muri tadi pagi wow kayaknya gue balik lagi aja kali ya takut boneka pandanya udah rumah ini macet lagi kayaknya gue seluruh berhenti dulu nih malah dangdutan ini speker gue kira ada hajatan ternyata dia jualan speker cok mixway nih es krim oh rame juga ya hari minggu sih soalnya kita masih tetep bonceng boneka guys boneka panda ditambah dengan kuping miau jadi kitanya panggilnya miau panda anjay gas kuy gak apa ya kita bonceng angin yang penting ada yang nemenin kita miau panda asik wah macet panjang banget ini kayaknya gue seputar balik ini mah guys seputar balik aja kali ya duh gagal konten ini gue nih aja pengen kemekarta gitu ya konten bareng sama Rian dual vlog karena kan si setiawan nevi itu kan dia sibuk sama Mila biasa bucin aduh duduk goyang goyang anjir jadi bearing gue ini tuh gak enak kan jadi goyang goyang dia kayaknya kita kita putar balik aja kali ya kita putar balik aja kali ya eh gak deh kita kesana dulu aja kali ya nyebrong dulu aja aku merah guys biasanya nih kalau ini tuh jalan suka ditutup nih cuman karena mungkin gak terlalu macet jadi ya jadi dibuka gitu waduh lama guys ah udah yuk gas koi gas koi disana udah lampu merah ke polisi tuh ngeliatin cok Jakarta 27km guys jadi motor gue ini baru aja ganti oli ya jadi ya lumayan enak lah ada tenaganya cuman rantainya itu sedikit ada yang goyang gear depan tuh goyang dia rantainya udah ya mulai kendor gitu ya harus ganti nih rantai rantai kan udah sering banget kendor mulu plus ditambah sama gearnya tuh gearnya tuh udah tipis guys jadi gear tuh harus diganti nih jadi bukan tipis siapa sih lebih kayak tajam-tajam gitu lancip ya kemakan dia gara-gara willy mulu jadi kan beban ya beban naik buat naik ngangkat ngangkat mulu itu ditambah sama piringan depan jadi piringan depan gue gue kan sering ngebut nih sering banget ngebut gue rem 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 jadi piringan depan tipis guys harus diganti nih kalau piringan belakang malah masih tebal cuma piringan depan doang tipis kayaknya gue balik lagi aja kali ya aduh mendung guys putri-putri balik aja balik aja kali ya menung banget cok tuh kita putri-putri balik aja ya kita putri-putri balik pulang nih karena kalau hujan juga bingung kontennya apa gitu kan jadi sekalian pulang kita ngonten aja ya jir hampir jatuh gue cok kak dong aja kocak men jadi kita pulang sekalian ngonten aja ya ngonten random lah apa aja di jalan kita ngomongin aja kadang suka susah gitu ya kalau ngonten sendiri itu mau ngomongin apa juga bingung soalnya temen gue yang sering banget ngonten bareng gue dual vlog gitu kan sekarang dia udah punya kawan ya kawannya itu pendamping cewek jadi ya mau gimana gitu kan mau ngonten dual vlog lagi juga udah susah dia udah sibuk sama Mila itu kalau udah sama cewek kadang lupa sih kadang suka lupa sama temennya jadi ya yaudahlah gitu kan ke Aci Tarum ya ya guys kita balik lagi ya kan nyumpuran nih ah kita kena macet lagi guys macet lagi macet lagi ya kalau mau gak mau ya mau gak mau ya kalau mau pulang ya lewat sini macet ya kena macet gitu kan wei liat trail trail ini sawah motor sawah kakinya kenapa ya diatasin ya padahal kan gak kecipratan gak becek kok kenapa diatasin jago banget lagi gue aja gak jago cara dia nyalip-nyalipnya gitu kan ya mungkin karena enak sih motornya kali tinggi gitu kan trail udah kan banyak kayak gitu kalau banyak kayak gue ini gila-gila anjir kayaknya bearing depannya atau gearnya ya jadi dia tuh goyang kendor anjay macet deh macet deh eh kenapa gue ngomong Sunda ya kalau gue lahir di Jawa ngomong Sunda kalau gue terlalu bisa ngomong Jawa eh ngomong Jawa juga gak terlalu bisa Sunda juga sama tapi ngerti gitu kan kadang kalau misalnya pengen jawab orang nih ngomong Jawa atau Sunda ya padahal mikir dulu gue harus jawabnya gimana bingung ya misalnya nih manate isu kan asub tuh misalnya ada yang nanya gitu asub asub apalagi apalagi kalau misalnya pertanyaan pertanyaan yang panjang gitu ya dan gue pengen jawab bingung harus cari tau dulu bahasa Sundanya gimana gitu kadang suka belak-belakan apa ya ada beberapa yang gak bisa gue bisa jawab gitu libet ngomongnya jadi gue udah terbiasa ngomongnya Indonesia karena mungkin gue asli Indonesia tapi orang jauh sama Sunda sih Indonesia juga aduh macet lagi guys macet lagi guys anjay apa-apa senyum-senyum yang penting mah kita bikin happy seseorang ya meskipun diri kita gak tau caranya bahagiaan diri sendiri setidaknya kalau orang lain bahagia kita bisa ikut bahagia anjay ini motor kok gak ada tenaganya amat sih nah ini nih SMP gue ya dulu nih jadi nih gue sekolahnya di SMP ini bukan SMP sih lebihnya tuh kayak ke MTS MTS aliklas proklamasi guys tapi di dalam MTS nya itu tuh tadi masjid sama SMK jadi tuh disitu tuh komplit ada SD ada SMP ada SMK kalau TK kurang tau kayaknya ada deh kalau TK soalnya kan gue gak TK disitu gitu kan gue mau TK nya di TK Anur pasti kalian gak tau ya iyalah kalian bukan orang sini tapi kalau yang kalian kenal gue pasti tau lah TK Anur itu dimana dan lokalasinya dimana ini panjang banget anjir udah berapa kilometer ya kira-kira satu apa dua ya gue gak bisa nyalip lagi coq wow mendung banget loh gitu belakang kemarin baru aja ada gempa bumi ya gempa bumi kayak misalnya di Cianjur gitu di Cianjur terus ada juga yang katanya di Garut juga ada gempa guys kemarin baru kemarin banget katanya ada gempa bumi tapi kok gue gak kerasa ya gak tau gempa buminya dimana tapi kadang tapi tapi ada loh tapi ada yang kerasa kok gempa buminya ada yang kerasa mungkin di beberapa di daerah Bandung mungkin ada tapi kalau kerawang gak kerasa di Garut katanya tapi gak tau darah mananya gitu yang gempa buminya kalau gak salah 5 apa 6 kali richer ya richer apa sih skala richer bukan sih lupa gue pokoknya SR lah SR richer richer gabut kayak gini nyaret sendirian apa ya bingung juga gue mau kemana-mana kalau misalnya temen gue pada jauh pengen sama yang temen yang deket-deketan cuman gak terlalu akrab udah lama juga gak ketemu ya gue berharap banget sih tapi gak jangan ya jangan terlalu berharap banget sama manusia cuman gue juga butuh banget temen temen buat kemana-mana bareng tapi susah nemu yang kayak gitu dulu tuh sering dulu ada yang dapet tuh gue tapi makin kesini kan sibuk masing-masing juga tetep pengen tuh ada yang dapet terus ya efek jomblo ya gini lah butuh temen juga ya kalau misalnya udah punya cewek yang gila sih kita harus jaga lindunginya dan harus setia dan harus terbuka ya jujur inget gak boleh sampai ada yang hal yang tertutup-tutupi ajai ngelaksonin co ya begitulah ya hidup mau senyaman-nyaman lo sendiri pasti butuh banget temen ya gak pasti banget butuh temen temen kayak misalnya support sistemnya lo gitu kan saling curhat atau mungkin adu nasib kebanyakan orang adu nasib sih iya gak sih adu nasib mulu tetapinya ini kenapa gue ngomong Indonesia tapi kok kayak begini ya kayak basah apa sih jauh bukan sih lo gak jauh gini ya bukan sih ngomongnya akut loh oke jadi kayak gini gitu gak tau aku juga ya guys kita salip aja guys udah gak macet nih anjay oke mantap-antap mantul pernah gak sih lu setia sama cewek lu udah serius nih sama cewek mau serius apapun lu kecewek gitu kan tapi kalau ceweknya gak nghargain lu gak banggain lu percuma aja gitu kan yang ujungnya tuh ya gak ada artinya gitu cuma sia-sia buang-buang tenaga doang misalnya lu sering banget nge-sephone nih kecewek gitu kan cuman ceweknya tuh gak pernah merasakan kayak misalnya bersyukur banget ya gue dapet cowok kayak gini dia udah baik banget gitu gue gitu kan tapi ya namanya percintaan sih gitu ya terkadang cewek ada aja yang kayak gitu ya tapi gak semua cewek sama ya tapi cowok juga gak gitu kok gak semua cowok juga sama kayak gitu enggak jangan selain keraminnya tapi sifatnya dan perilakunya karena cewek juga ada yang kayak gitu ada aja cewek nyakitin cowok juga ada semisal gue sering banget disakitin sama cewek gitu kan udah berapa kali gue ditinggalin udah seserius apapun gue tetep aja ditinggalin saat banget kan gue saat boy men tapi gue gak lupa di bawah gue masih ada yang lebih parah dari gue pasti ada jadi kita jangan terlalu mengingatkan yang di atas ya mungkin yang di atas lebih enak lah gitu lebih enak tapi kita jangan lupa juga lihat di bawah gitu loh kayak kesuksesan gitu kan yang di atas jadikan motivasi bukan kita harus terlalu berharap pengen seperti dia tapi setidaknya kita berani mencoba agar bisa menjadi seperti mereka ikutin cara-caranya kayak gimana tapi tetep jadi diri sendiri iya gak sih anjay kok gue so bijak sekali ya anjay gaskuy mantap-mantul guys wui aduh disini macet gara-gara jalannya jelek udah biasa ya disini gue dulu waktu kecil pernah banget disini banjir jadi gue kayak ke bawah air gitu jadi akhirnya kesini jadi kan jitarum balasono jadi tuh akhirnya tuh kesini arahnya kesana ke kanan ke bawah arus sampe nahan-nahan motor tuh gue sama bapak gue ada mama gue juga sih adik gue ada gak waktu itu kayaknya ada deh masih kecil gue lumayan gede udah ya ya udah bisa lah ngerti gitu udah bisa ngomong ya inget ini sekarang masih inget gue pokoknya jalan ini makanya ini rawan banget oh banjir juga bisa itu soalnya sawahnya suka naik biasanya air kalau hujan mulu ah sumpah gak enak banget motor gue cok aduh yang muslim gak enak jalannya aja ya seenaknya kita aja mau segimanapun enaknya ya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia bahagia terus ya guys bahagia bahagia semangat semangat ya semoga kalian yang mungkin nonton video gue ini semoga apa yang kalian inginkan tercapai ya guys amin amin ya apa yang kalian cita-citakan juga bakalan tercapai ya gak jauh lah apa ya apa dengan diri lu ya misalnya lu punya keahlian apa yang gak jauh dari situ paling ya kayak misalnya gue gue keahlian dulu itu jurusan listrik ya sekolah SMK tapi ujung-ujungnya ya gue di motor juga malah gue kerjanya jadi di delivery guys suka ngirim barang ngirim-ngirim barang ke PT-PT guys kayak ke industri gitu kebutuhan PT supplier lah gitu jadi kerjasama kita yang menyediain barang PT butuh apa kita sediain cuman gue di bagian delivery gue gak terlalu tau banget soal barang itu ada stockin gitu kan misalnya di stockin konten semisal aduh gara-gara gue bingung nih cari konten jadinya ngomong stock konten anjir tadi mau bilang gitu maksud gue itu stock barangnya ya jadi barang itu harus di stock misalnya ada barang yang setiap bulan sekali itu harus udah siap gitu jadi langsung dikirim jadi kita setiap sebulan misalnya sebulan nih kadang ngirim apa ya kadang perminggu juga suka ngirimin itu terus sih barangnya misalnya sarung tangan mungkin kan butuh tuh suka gonta ganti kan tiap hari sarung tangan cuman kalau sarung tangan ini kan bisa diganti eh bukan diganti maksudnya dicuci jadi kalau misalnya sarung tangan kita ini basah baru kita ganti kadang kan nungguin kering lama apalagi kalau musim hujan ya enggak eh enggak kerasa anjir gue udah nyampe sini aja ngomong ngomong nyerocos mulu ngomongin apa gitu kan karena meet time itu tuh seru guys bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi gitu kayaknya ntar kita bakalan healing sendiri lagi kita meet time ke tempat jauh pokoknya gue dulu bener-bener jauh banget sampai malam-malam ngikutin mobil karena gelap banget gitu kan gue kurang banget penglihatan maksudnya minus lah matanya bukan gak bisa lihat aja yang bulan aduh 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 kita coba kepojong aja ya guys kita main muter-muter kepojong gue bener-bener orang as dengklok as dengklok gitu maksudnya ngontennya gitu kan ngonten keren as dengkloknya gitu karena gue seringnya cikara mulu walau gue orang nas dengklok gitu maksudnya gede disini asyik lo gue lagi ngelag banget ini otak belum makan lagi tapi cuma makan nasi gawreng guys kurang minum kayaknya nih jadi kurang fokus gue ditambah bingung juga mau ngomong apa gitu kan bingung ngomongin apa kalau ngomongin kamu boleh gak yang lagi nontonin aku ya guys jadi ini tuh pondok pesantren nih albagdad albagdadi biasanya suka ada romo disitu kalau malam minggu kalau gak salah ya ini kita bakalan mau nyoba muter-muter aja ya keliling nangas dengklok lebih tepatnya mungkin pasar mungkin ya kita ke pasar padahal kita gak jajan apa-apa terus ke bocong nih kayaknya kita ke bocong dulu nih soalnya kadang suka rame juga di bocong iya gak ngen-ngeng ngerah mau ketua ketukung bocong-bocong gak guys gak guys yang gini tukunya jarang banget main gue kesini cocok ayolah teman teman-teman kemana kalian Mari kita muter-muter bersama Dengan gue NetFriends Anjir, so inggris banget gue Oh, velok biru keren juga ya Cuman udah terlalu pasaran sih Kalau gue kan dulu ungu Udah kayak janda anjir Ungu janda, penyuka janda Sekarang gue ganti putih Karena biar terang aja gitu Kan ini ada putihnya juga Helm gue juga putih kan Ungunya gak ada gitu Gak nyambung kalau dulu itu Mondolika ke velok ungu gitu Tapi pas gue ganti velok putih Cocok Wih, mama Barbar, ajir Melaksanin Asik-asik Apa gara-gara kenapot gue kali ya Berisi kali ya Nih, bocil ngeliatin nih, bocil Nengok dong, nengok dong Ah, gak nengok, co Tadi nengok padahal Cuman gue gak on cam tadi Gue kalau udah daging us Gak berani sendiri, cok Bingung gue mau ngomongnya Kadang suka gemeter Malu, malu, malu Tapi kalau ada temen kan Kadang suka dibisikin tuh Baik kalau dual vlog sama si setiawan Tuh, bocil, pada nengok guys Kita salip aja ya Halo Hei, dadada guys Semoga dia senang dan bahagia hari ini They're great Wow, pada makan seblak nah, kayaknya Oh, kedai bakso guys Ini kita udah nyampe di Tugu Bojong nih Cuman kita gak ke dalamnya ya Karena gue Kurang tau banget kalo ke dalam Kayaknya bayar sih kalo ke dalam Disini tuh banyak banget yang jualan Gue jadi menarik perhatian cok Pada nengok, pada ngeliatin Kayak misalnya cewek tuh ya Ibu-ibu juga ada Bawa bapak Pada nengok Emang gue kayak badut ya Banyak banget yang jualan disini nih Aduh macet guys Macet lagi-lagi macet Disini emang banyak uang jualan Banyak yang pada main kesini nongkrong gitu kan Halo Cil Bocil Bocil kematian Barbar Cuman disini emang gak terlalu ya Oh di Cikarang Waduh Stiker bang Stiker gue habis Gue lagi ini Gue stikernya belum bikin lagi cok Wow nengok Kaget ya Samperin aja kali ya Biar kita punya temen gitu kan Susah juga putar baliknya Duh ramai lagi Gue buru jauh Ada ultramen guys Ultramen Ultramennya jalan-jalan Ternyata ada ultramen ya Di dunia nyata Lokal guys Ultramen lokal Ultramennya rangas Dengklok Gurus anjir tadi Ultramennya Ramai sekali Pengen nyobanya apa kali ya Nyobanya cewe aja kali ya Kalau nyoba Coba berani gak gue ya Degdegan lah Kalau nyoba Bingung Aduh Aduh Alamah Gue pengen muter lagi Keburu sore banget Ini Maghrib Ternyata Aduh Oh iya tuh Bayar parkir ke dalam Tapi rame Gue juga bingung Kalau udah di dalam Ngapain Ter gue diliatin Sendirian Bingung Gue Terada yang minta foto Lagi Tuh orang-orang Pada Bonceng ceweknya Ada anaknya Bawa anaknya Tuh jalan-jalan Seru ya Kalau udah punya anak Ada temennya gitu Nah ini tuh Ada tempat Sejarahnya nih Sokarno Hatta Dulu pernah diculik Disini guys Sama para penguda Tuh Insinyur Sokarno Nah ini tempat banget Bersejarah nih Tekad apa ya Tekad kebulatan apa gitu Kita coba kemana lagi nih Wih Anjir Diketawain Gue co Kita bikin Hal ucu aja Kalian kocak Kita ikuti nih Kita begal Eh tapi jangan deh Ntar gue kira Apa lagi Badut kok ngejar Kok ngemisih Jangan ya Sudah Kita buat Tertawa aja Mereka Kan aku lucu Pede banget Pede banget co Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hore Aku di Bekasi guys Tapi bukan di Bekasinya sih Di Cikarang gue Nggak 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 Aduh 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 Iよ Aduh www.la guy Aduh Hal Aduh Ternyata rame juga ya Seru guys Seru Seru Walaupun me-time Sendirian Seru guys Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tahan 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 Jangan Barbar Guys Ah gue Kebiasaan Barbar Jadilah Imut jadilah lucu mata-mata mantul yuk kita putar balik aja kali guys yuk kuy gas kuy karena kejauhan nih kalau kesana lagi ntar soalnya kesana arah pebayuran ntar ya ujung-ujungnya Tanyungpura juga ini jalan yang kemarin gua ketemu sama si apa namanya gue ngikutin ngintilin Oh itu cewe tadi dong yang ketahuan-ketahuan belum itu jalan yang kemarin gua ngikutin situ sampai pulang ngintilin sama namanya ya arah arah sama Lena guys yang dia minja-minja sujan sama ketemuan di Mekarta Oke kita balik lagi guys di jembatan ini akhirnya coklat ya kayak di pantai pantai juga kayak gitu warna airnya Wow Wow anjay suaranya keren cowok kenapa tracing ceritanya ini gebir bang gebir bang Wow klapa kelapa kelapa seger ya kalau di FB dahuluaciones wuih 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 lepas tangan aku guys kita belok awas nabrak 12 kita mah gabut guys lucu-lucuan aja ya iseng wuih awas awas karena ini udah mendung nih emang udah tadi mendung sih maksudnya udah gelap kita sekalian jalan pulang aja lagi ya kita muterin ini lagi nih mau kebuka ke pasar aja kali ya ke pasar ngas dan klok kali ya Wow keren bitnya yuk kita ke pasar ngas dan klok aja guys kita muter-muter ya kita lihat pasaran ngas dan klok kayak gimana katanya sempet ada mau direlokasi cuman pada menolak para pedagangnya ada yang enggak mau dipindahin karena kan ada pasar baru tuh pasar proklamasi dia akan bayar gitu jadi pada ada yang enggak setuju beberapa halo Hai sarangnya yuk guys aku sarangnya yuk sama goog kini kecil ada kecil adeg kecil tiyak kecil uuillen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-ngeär Yuhg habis itu sejujurnya ya pulang-pulang juga jajahnya ya makan di rumah rame banget ya ini sekolah adek gua nih dulu sekarang udah SMK ini SMPnya di sini one day guys buat kalian yang enggak tahu adek gua nanti kita bakalan coba ajak dual vlog hancas kan gua dirumah kan punya tuh punya intercom dua sayang kalau nggak dipakai satunya pengen dual vlog bucin gitu kan vlog bucin tapi lebih bingung ceweknya apa ajak si arah aja ya nanti gua coba ajak di si arah deh si arah yang baru kemarin ketemu itu loh gua kan sempet nemenin dia tuh malam tengah malam karena dia sendirian takut baru pertama kali kan pulang kerja sayangnya gua nggak enak kalau di kontenin gitu kalau misalnya dia mau ya enggak kita ngonten bareng sukses bareng anjay mata-mata pemantul gas koi tidak gemes sebenarnya banyak tidak gemes cuman gua nggak berani sumpah anjir rasanya pengen gitu kan kenalan ya kayak kemarin-kemarin cuman gua nggak berani kalau nggak ada temennya kepalanya sampai digituin Oh bapaknya kesian atau anaknya papa aduh wuih Oh dipegang ayangnya aku megang siapa aku megang panda aja kali ya duduk-duduk hampir aja gitu ngonten apa ya gitu ngomong apa aja kita ceritain kali ya hahaha ada acara aku ini Oh pada balon gas kapan-kapan kita ngasih balon anak kecil kali ya boleh tuh ada nggak kalian ide gitu konsep gua bakal nyonten apa tapi kontennya masuk akal ya kalau nggak masuk akal yang aku sih kita coba halo cilcil hajir tapi pasar macet guys enggak pula kita coba guys gas koi hidupnya gemes nih sama emaknya cakep juga nih jadi gemesnya Coba nengok dong asyik nengok ihh malu-malu atau aku nggak berani nyapa gimana guys kalau menurut kalian gede gemes ini rangs jengklok ya gede gemes rangs jengklok cakep-cakep gak tapi sayangnya tidak bisa dimiliki dan aku milik siapa ya aku adalah milik ciptaan Allah SWT hui jangan lupa bahagia hari ini ya kalau belum bisa bahagia nanti aku bahagia ini biar bahagia ya yuk sini kita bahagia bareng ada cerita apa hari ini tapi sayangnya pada ngomong cerita aduh aku yang mau cerita juga bingung aduh duduk nengok lagi gak ya ciri ciri pandangan pertama awal aku berjumpa deh deh dus 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 punggelo anjir gua ngomong-ngomong sendiri gini oke guys kita sekarang pulang aja ya kita pulangnya lewat sini jadi ini tuh arah mau kepedes ya ke pantai-pantai kayak Batu Jaya Pakis lewat mana ya harusnya sih lewat sana kita putar balik aja kali ya oke awas lubang wow Uwa us2 us2 api ketuk nengok saya seperangnya ke bila kiri guys udah mau nengok guys menarik perhatian banget tuh kalau misalnya bawa kayak ginian meskipun gua belum terkenal tapi insyaallah semangat yuk bisa semoga aja kita bisa sukses bersama hei hei harusnya nyari orang yang lagi pada main bola terus kita ikutan main bola kita nendang bola terus pake helm nah guys jadi ini tuh pasar pasar proklamasi nih pasar baru ya jadi tuh ini baru banget dibangun nih baru jadi jadi di pasar yang lama tuh yang tadi disana kita harusnya si belok kanan ya cuman kan gue tadi belok kiri jadi ini tuh pasar barunya nih jadi beberapa ada yang digusur disana pasar ngas dan klok tapi beberapa ada aja yang gak terima ya jadi gak setuju dipindahin karena dana buat pindah kesininya lumayan itu masih ditutup kalau mungkin karena tutup udah sore kali ya sepi sih kalau disini tuh sepi gitu kalau pasar misalnya pada pindah kesini tuh tapi bersih jadi rapi soalnya disona juga ada yang jualan di pinggir jalan kan diamparin di jalan raya gitu di bawah gitu guys baru kemarin kemarin sih eh mati anjir ya oke mungkin kita langsung aja pulang kali ya sekarang udah sore nih tungtung banget gak tau sih bakalan hujan apa gak disona kita mah jaga-jaga aja ya yuk kita pulang yuk guys mungkin video cukup sampai disini ambil yang baik ya dan buang yang buruknya guys ya jangan lupa dibuang ya jangan lupa like, komen, dan subscribe mantap-mattap mantul bye